hai oke teman-teman ketemu lagi channel saya kali ini kali ini saya berada di atas bukit yang berbatasan antar kota Samarinda dan juga kebupaten Kutai Ketanegara kali ini saya di channel channel saya kemarin di kontennya saya membuat perjalanan menuju tebing bukit itu dan saya kali ini berada di atas bukitnya teman-teman mohon maaf di channel saya kemarin itu ada sedikit masalah karena ada apa di dalam hutan saya ada sedikit problem masalah kamera kali ini saya berada di jalan ini ini jalan kita akan muncul di bukitnya yaitu bukit ini saya tidak tahu nama bukitnya apa tetapi dipasti di sini bukit ini lain bukit di Samarinda ataupun tapi saya bikin nama bukit sendiri persis saya sendiri ini adalah bukit perbatasan antara Samarinda dan kebupaten Tenggarung oke teman-teman semua ini jalan saya itu jalan kita tebing tadi ke sana dan saya jalan dari sana ke sini nah itu di video sebelumnya kita akan menuju jalan ke sana oke ikuti perjalanan saya terus kita akan melihat keindahan alam yang ada di Kementerian Timur dari atas bukit kita akan melihat ke Samarinda dari gunung perbatasan Kukar dan Samarinda ini dan juga mau melihat tapi kalau kebupaten Tenggarung ini sangat jauh ya jadi sudah kelihatan dari sini teman-teman ini adalah jalan ini juga ada pohon pohon lantoro kayak pohon lantoro ya bingkir ini ditanam atau bijinya terbang-terbang juga saya enggak tahu Nah itu ada pondok dengan tengah bukit ini ini milik masyarakat ya juga ada kebun di dekat sini saya akan mencoba ke pondok itu nah ini teman-teman itu jalan kita tadi yang tebing tadi tebing saya yang saya jalani tadi ada nanti perjalanan naik itu akan ada videonya yang tadi akan saya share lagi kemarin hari ini saya berata di atas bukit ini Wow bagus banget menangannya teman-teman ku semua seluruh Indonesia ini ke arah sana itu sudah kebupaten Kutai Kartanegara kita bisa lihat di sana berbukit-bukit bergunung-gunung kalau ke saya ke arah sini kita memasuki daerah kota Samarinda inilah daerah kota Samarinda kalau di belakang kita ini Bupaten Kutai Kartanegara ini ada rumah teman-teman ini kebun besar sekali inilah yang bukit yang saya tunjuk dari tadi ayo yuk mari kita ke pondoknya sepertinya orang yang tidak ada teman-teman ini adalah puncak gunung perbatasan Samarinda dan Bupaten Kutai Kartanegara itu adalah danau itu adalah perkebunan oke teman-teman saya bisa melihat perkebunan dari bawah sana dari bawah sanalah saya jalan kaki sampai dengan saya berada di atas ini perjuangannya luar biasa demi mencapai bukit ini karena saya penasaran betul mendaki jalan di hutan suara ajan pun masih terdengar ini sekitar jam 4 sore teman-teman bisa lihat sendiri mungkin tidak semua orang masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun kota Samarinda yang pernah naik ke bukit ini nah di ujung sana kita melihat bukit air putih yang pernah saya naik juga berjalan kaki sangat jauh dari sini dari jauhan ini kita bisa melihat kota Samarinda teman-teman ini ada pohon nah itu ada pertanian teman-teman di sini di bawah sana saya juga masih melihat sepeda motor saya yang di penjalan sana itu adalah perjalanannya kita terima kasih terima kasih ini tebing teman-teman ini tebingnya di bawah tadi nah kenapa nah itu tebing teman-teman ini tebing dari jalan tadi nah dari bawah sana dari bawah sana teman-teman saya naik dan saya sampai di puncak ini itu satu kebanggaan besar satu keberhasilan yang memuaskan bagi diri saya bahwa saya bisa menaiki jalur ini ini di bawah tebing ini ada jalan jalan perusahaan calling batubara nah itu rumah jadi saya sampai di bawah jadi saya sampai di bawah dan di sini ternyata turun-turing dan saya mengikuti jalan yang sudah ada besar cuma waktu kita naik tadi melewati hutan yang di bawah ini oke teman-teman kita lihat nah itu ke arah kota kota negara di situ teman-teman saya ini di tebing ini ada orang bekerja batu juga teman-teman dia mengambil batu ini adalah tebingnya teman-teman saya mengambilnya dari atas itu jalan nah itu adalah hutan yang kita lewati tadi hutan limbahnya yang kita lewati nah itu hutan limbah yang saya lewati kelihatan sih kecil tapi ini luas eh luar biasa teman-teman jalannya dan saya harus naik di bukit sana tadi tembus di tebing sana dan saya lewat jalan sini nanti saya upload semua konten saya yang perjalanan saya naik sampai saya di atas ini ini semua akan saya bagikan ke teman-teman semua di YouTube terus saksikan channel saya teman-teman ini milik orang ya teman-teman ya milik orang ini ada bambu di atas ini ini bambu ini ditanam ada burung walet teman-teman bisa lihat uh langitnya cerah banget hari ini padahal kita waktu datang tadi tuh sangat ini berimis mau hujan sampai kita di sini cerah dia teman-teman selamat menikmati uang terlalu selamat menikmati 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 Yang saya lihat disini pisau Nah ini disini teman-teman Ini teman-teman Ya Teman-teman semua Ikuti terus penjelajahan saya Memasuki hutan Sungai Dan memanjat Bukit-bukit Yang ada di Kelimutan Timur Agar kita mengetahui Alam di Kelimutan Timur itu Keindahannya bagaimana Dan hutan yang bagaimana Kalau kita tidak Memasukinya Tidak pernah melihatnya Dan kita tidak akan tahu Bahwa Kelimutan Timur itu Memiliki alam yang indah Oke Kalau Empu Gelol Punya Lamin di bawah sana Saya masih melihat tiangnya di bawah sana Kalau saya bisa melihat Mungkin mudah-mudahan di video ini Bisa melihat Sangat jauh ya Pikirkan saja Dari bawah sana Saya harus sampai disini Kalau kita dari video sih Dekat saja Nah Sana hutannya teman-teman Saya berbagi pemandangan Dengan teman-teman semua Terus darah semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Awannya Awannya betul-betul bersih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman saya semua Mungkin sampai ini tuh pertemuan kita Di channel saya ini Tonton terus channel saya Di Alvin Laskar Penjelajah hutan Alam Saya akan Membagikan semua video Penjelajahan saya Atau pertolongan saya Sungai Hutan Danau Bukit Ataupun gunung Kalau berkaitan Sama alam semua Saya akan berkaitan Dengan alam Juga budaya-budaya Budaya kita di dalam hutan Itu bagaimana sih Budaya di Kalimantan Itu bagaimana sih Nah Itu yang belum Saya Bagikan videonya Tapi Kedepannya Saya akan sehat Seolah Saya akan terus membuatkan video Di channel saya ini Untuk berbagi dengan teman-teman Indonesia-Nusia Sentara Seluruhnya Yang berada Di Dalam Bumi Selamat mengikuti Selamat menimak Dan menonton video saya Jangan lupa Jangan lupa Dukung video saya terus Lanjut Ke channel Alpin Laskar Jangan lupa Dukung terus channel saya Kalau teman-teman Menyukai channel saya Silahkan Di subscribe Terima kasih Sekian dan terima kasih Perjumpaan kita Saya berada di Bukit Perbatasan Samarinda dan Tengarong Saya mengucapkan Selamat 17 Agustus Tahun 1945 Hari kemerdekaan kita Di tahun 2020 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati